Intro Intro Kalau yang virtual itu? Ada Ya termasuk yang di acara dirimu dulu ya Iya yang waktu itu ya, One Face ya, One Face Di Reaperban itu kan? Yes, di Reaperban Yang kita masuk, tempat yang Beatles depan tuh Depannya ada tempat-tempat buat porn-porn gitu lah Yes, tepat sekali Lo masih doyan sih? Radistrik ya Radistrik Nah gue tuh emang demannya begitu, Pan Selain deman filmnya Jadi agak nakal Jangan lupa subscribe, like, dan share Gratis Semoga hidup anda tambah berkah Amin Assalamualaikum guys Wah ini kacau nih gue ini Terlambat nih gue mesti ketemu sama sahabat gue Gue sekarang lagi ada di daerah Bandung Ini buru-buru, aduh kelewatan lagi Aduh kelewatan lagi Aduh kelewatan lagi Aduh kelewatan lagi Ini Gue mau ketemu sama Om Trisno Om Trisno Trisno PAS Main busnya PAS Aku mau janjian Kita mau lihat tokonya dia Tapi ini terlambat guys Ini Ini Aduh kemudahan Dia nggak marah lah ya Udah Kita Lihat Kayak gimana sih tokonya Om Trisno Lo bales Ini Yang Hidrat G Oke tadi di Sherlock katanya di Gerobak, Bandung, Gerobak, Bandung Ayo kita cari dulu yang mana di Gerobak, Bandung Aduh udah lama banget tuh kan ini, mau ke Bandung Nah ini dia nih tempatnya nih Gerobak, Bandung Mana sih Kang Krisno Udah lama nih gak ketemu sama Kang Krisno Gerobak, Gerobak, Bandung Nah akhirnya guys Gue setelah gue tadi ketiduran, buru-buru Jalanan dari tempat gue nginep Akhirnya nyampe juga nih ke tempat lo nih Om Krisno Gila akhirnya ketemu juga disini Nih, sorry tadi ya gue ketelat Nggak apa-apa, anak Band Anak Band Ini kita lagi ada dimana sih nih, tempat-tempat apa sih Terus apa yang meletar belakangi Lo sehingga lo Sampai punya tempat ini Terus ngumpulin barang-barang Apa nih, motifnya apa nih Ya sama, sebenernya sih Apalagi di musim begini ya Musim begini tuh musim apa nih ya kita Iya musim ini lah Semburen Kerencis Pengennya toko sendiri Gitu loh Cuman ya you know lah Beberapa kenala ya Tapi akhirnya ada temen yang berbaik hati Ngajak gabung Kolaborasi Ini awalnya sebenernya totally cafe aja Ini cafe Ini nama tempatnya apa ini Nama tempatnya ini tuh Gerobak, Bandung Gerobak, Bandung Gerobak, Bandung Oke, pakai tadi Jalan dipati ukur nomor 19 Dipati ukur nomor 19 Oke Nah karena dia ada lahan lebih juga Kayak Cafe buat depan deh Belakangnya masih kosong nih Jadi di depan tuh tempat-tempat makan ya Betul Dipermak lah jadi ini Little Tokyo lah Little Tokyo Oke Tokonya mungkin beragam lah Toko masih ke kelas-kelas hobi ya Kelas hobi Aku sendiri beberapa berpartner juga Mulai dari kita jual vinil CD, kaset, action figure, diecast Buku-buku Mau itu buku Indonesia Buku luar gitu loh Oke Dan beberapa barang mau triptingan Biasanya hasil hanting ke Jepang Banyak kan sih Yang lu dapetnya Jepang gitu Tapi Ada beberapa juga jadi tempat kayak titipan Van Ya ada beberapa temen kan Mungkin sebelum imbas ini sih ada toko Oke Tapi begitu ada imbas Besarnya imbas pandemik ini Jadi gulung tikar lah Tapi Ya jangan mudah menyerah ya Oh ya dong Namanya hidup Tetep harus kita jalanin gitu Justru ya Bukannya udah gabung aja Barang lu taro aja sebagian di toko Gak apa-apa Iya Terus apa namanya Ini sebenernya boleh dibilang Hobi-hobi lu Barang-barang koleksi lu Lu boyong kesini Hobi habitat gua sih sebenernya Habitat gua ya Asli Habitat aslinya lu Ada barang gua juga Ada barang temen juga Ada yang barang temen Kadang dia Biasalah Kalau udah nikah kan kadang istrinya Apa Yang barang ini terlalu serem deh Jual atau apa Ya udah tempat gua Ada pajang gitu Ini udah berapa lama? Gua sih udah setahun lebih kali ya Baru sih kayak itunya sih Nah kalau Kalau kita bicara lu kan Pas Kapan lu terakhir kali ke Manggung? Sebelum Pandemik Kalau gak salah Bulan Maret 2019 Manggung di depan orang Manggung lapang lah Manggung lapang Outdoor Itu yang lu sebut Manggung itu ya Gitu Kalau yang Apa namanya Virtual Virtual itu Masih ada juga Ada sih Cuman Beberapa Ada Termasuk yang di acara dirimu dulu ya One face One face Masih semuanya Sebanyakan virtual Kalau pas sendiri Belum lah Mencoba di Kecil Misalnya kita main di cafe Indoor juga belum 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 Jadi boleh dibilang Konser terakhir Iya itu Bulan Maret sebelum Pandemi 2019 Maret 2019 Atau 2020 2020 2020 2020 Maret itu Maret itu Maret itu Maret itu Maret itu Tukup Tukan lockdown itu paling kegiatan pun apa paling bikin album iya album kesepulsi pasti ya udah dirilis kalian ada juga bentuk fisik terjual box setnya juga Hai alhamdulillahnya shol out paling jual merchandise kegiatan yang bilang lagi kalau manggung outdoor luar lapang tuh belum belum nanti pasti ada waktunya kita ini semuanya menurun terus di apa kita leluasa untuk bikin kegiatan itu Insya Allah mudah-mudahan ini enggak selamanya lah betul enggak 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 karena gue yakin gue yakini setelah ini kan banyaknya termasuk diri gue juga juga ditempat segala macam tapi kalau kita kita sama-sama air bisa keluar dari permasalahan ini kita bener-bener jadi pemenang bener-bener jadi pemenang lho real winner gitu betul terus airnya kita bisa manggung di lapangan terus yang paling berharga sebenarnya cerita ini ya proses cerita ini kebetulan gue sendiri demen toko begini apapun tuh yang masih nyambung sama seni dan musik Pak makanya nih semua hubungannya itu biar terlalu tidak terlalu hopeless lah apalagi spirit bermusik tetap harus ada gitu harus tetap ada ya bener nah terus lu bisa kayak yang tadi lu bilang bahwa ada temen yang ngajakin kolaborasi nah dia-dia yang ngajakin kolaborasi itu dia core interese di wadi apa dia sebenarnya sama salah satu owner yang punya tempat ini di anak band juga cuman besar di Jerman gitu loh Oke ya gara-gara musik dan industri kreatif lah nyambungnya yang jadi tempat ini dia punya nih betul akhirnya sampai bukannya secara berbisnis aja gitu dia mau gue sekarang lagi apa namanya dia si Abbas Abbas Sebastian namanya Sebastian nah karena demen juga yaitu meskipun lagi keadaan begini Hai jiwa musikmu kamu hilang itu harus bikin band aja lagi set project-project yang sama si Abbas band tetap European metal rock itulah jendernya ya emang di kita rencana emang mau ke Jerman juga gitu Pak Oh ya Iya jadi dalam rangka ke Jerman itu dalam rangka main band aja main band tapi lo rekaman tetap disini disini secinta Indonesia jadi rekaman pun disini hahaha di sana lo mau iya silaturahim sama orang-orang Jerman betul-betul pengalaman juga atau apa sih band-band apa sih band kayak gimana sih penasaran bisa ada tirisnya bikin band di luar pas tuh bisa udah bisa diomongin boleh-boleh-boleh-boleh anaknya ada lagi panggil boleh deh panggilan bas nah nah muatnya nih muatu tiga bas Sebastian ya begitulah dari seng-seng aja gitu nongkrong-nongkrong ngomong pekerjaan nah ini halo halo tadi gua urusan nanya sama amatis no kan di tengah-tengah kayak begini kan pasnya juga lagi 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 susah lah sama semua band juga lagi susah tetapi tetap cari jalan gimana caranya bahwa kegiatan bandnya dia tetap jalan terus bikin band bikin band bareng mau rencana mau ke Jerman lagi sama lu juga iya dia vokalisnya terus gua pengen tau nih bandnya band apa terus lo sama siapa-siapa aja terus apa sih visi visinya kalian nih untuk bikin band ini pengen gimana sih ya kalau banyak pertanyaan ya betul tadi kan memang kan ya lagi kita kan jadi jadi banyak waktu lah ya pasti maksudnya kan apa kita kan maksudnya ya terus sama gua juga kan kita lagi ada waktu kalau berkarya nggak boleh berhenti harus 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 karya gitu kan ya dari situ akhirnya jadi ada ide kita dari ya wacana-wacana kita buat musik segala macem setelah jadi ah udah lah kita seriusin yuk iya nah begitu juga kebetulan ada kita juga ada wacana ah kita mau ke Eropa juga segala macem oke untuk bikin konsepnya ini makanya musiknya juga lebih ke arah Europe nih bahunya lebih European itu kayak apa ya nah kalau itu pakarnya Bapak ini bisikin bisa dari segi musiknya nih oke 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 banyak sih sebenernya iya yang sekarang Hai tidak terlalu harus terlalu metal juga tidak teprok lah itu mau kayak him ada kan ya H.I.M. itu ada juga Hai terus siapa lagi justru yang new web dulu yang kita gali jaman-jaman dulu Oh justru lah unsurnya 80-an unsur 80-an yang diangkat ya itu mau beli idol itu mau di page mode oke cuman kita ramu dengan gaya kita gitu unsurnya sih betul sekali new web 80-an itu ya kan enggak tahu harusnya demen aja masa-masa indah itu kalau menurut gua sih nama bandnya apaan tuh Saint Bastion Saint Bastion Saint Bastion Saint Bastion Bestian sama lu oh enggak sebenarnya ada lantar itu ada ya biasa lah kita ada permainan kata-kata juga lah ada permainan kata-kata tapi Saint Bastion Saintnya tuh apa Saint Saint pasir apa Saint 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 estetik Bastion jadi kayak kalau dikatakan santos Saint 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 ya Saint Saint Gatau mau nyanyin Judas Priest mungkin bisa jadi kayak Judas Priest kan Judas sama Priest itu kan kayak negative and positive ketemu ini juga sebenarnya kan musiknya lebih nyue pada darknya juga ada ini tapi kok sama jadi sebenarnya lebih ini yang nyeng lah oke nah di di Saint Bastion ini lo mau lo mau menceritakan apa sih apa yang lo mau kasih ke audience ya yang pasti cerita-cerita apa tuh diisi liriknya apa mengenai apa kalau lirik ya pasti lebih ke arah apa namanya juga ya ada yang sehariannya kegalauan ya pasti ada antara positive thinking untuk ngadepin kondisi sekarang itu dia harus pasti kritis juga ada karena kan kita juga ngelihat bahwa apa pergerakan yang covid ini ya ada yang kita setuju ada yang enggak ya 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 sebagai suara hati kita kita keluarkan lah bahwa ada aduh kenapa gini kan bisa begini jadi lebih ada juga kritik sosial ada sosial politik ya ya kegalauan sehari-hari juga ada lah ya semua yang kita rasakan teman-teman semua juga ya itulah kira-kira yang mau kita sampaikan juga dari musiknya ya tadi jadi lebih ngerock pasti lebih ngerock ada unsur 80an new wave itu nya tetep ada ya jelas gitu jadi rock tapi ngedance juga gitu jadi bikin itu lebih kaki pokoknya harus tapi gue jadi penasaran ya jadi pengen dengerin nanti harus jadi pengen dengerin jadi pengen dengerin liriknya pun bahasa jerman sama inggris oh iya lu ada jerman yang berarti ya iya nyokap jerman nyokap jerman oh matah lu ngebend di sana juga lu dimana berarti di hamburg di hamburg wah gue pernah tuh main di sana tuh pernah ya pernah gue main disana di indra cafe oh indra cafe ntar indra cafe namanya familiar atau enggak gue tuh gitu gitu ya nah itu bukan familiar lagi itu sebenarnya historical place oh sorry udah nempel Di Grove Sprite High, yang tempat Beatles main Iya, betul Gue juga pernah main disitu soalnya Di Reaper Bun itu kan, Reaper Bun Yang kita masuk, tempat Beatles depan tuh Depannya ada tempat-tempat buat porn gitu lah Yes, tepat sekali Lo masih doyan sih Red district ya Red district Memang red district disitu San Pauli San Pauli, betul sekali, San Pauli Iya, disitu gue pernah main dulu Lo dari Hamburg, lokap dari situ Lokap dari situ memang Asli Ambur Nah, kebetulan juga jaman gue kuliah disana Oke, oh lo kuliah juga disana Jadi yang St.Bastian ini sekarang udah Berapa lagu nih yang udah Archive, udah achieve berapa Aduh, 80 lagu sih Sebulan ngerjain Oh iya Itu karena unak-unaknya udah banyak tuh disitu biasa Unak-unak banyak Bercananya begini Tadi sebelum lagi kesel gak? Itu lagi sebelum, buat musik yuk Oh itu paling enak gitu Kalau yang enak gitu loh Baik kesel gak lo? Baik kesel, ayo kita buat musik Enak kan buat curhatnya ya cepet kan Kalau udah ada unak-unak, ada pressure Enak loh Lagi happy gak bisa Lagunya ntar kalau happy lagi di lagu rayuan buat kelapa Dikejar tagihan telepon Barusan gue dikejar tadi Ada tagihan telepon tadi barusan Nah terus apa namanya Lo disini sama Tisno Terus lo kan ibaratnya kayak landlordnya lah gitu Ibaratnya gitu ya Apa sih yang lo punya Ada visi apa sih yang lo bayangin Sampai akhirnya bisa ketemu Selain musik ya Selain musik Lo bisa ngumpulin anak-anak ini Ini kan boleh bilang nih Ini luar biasa karena ekosistem Ada yang jago rotting Ada yang jago ini Jago ini semua kumpul disini gitu kan Jadi kalau mau cerita Sebenernya ini tuh chapter 2 Oke Chapter 2 ini Dulu kita punya chapter 1 Oke Chapter 1 dulu di sederhana Warme Sama Tisno juga bareng Jadi memang udah lama Dari 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 dulu juga Kita udah create juga Iya Dulu malah tuannya lebih gede terus ya Begede Kita sampe bikin panggung Iya Waktu itu kan juga sampe akhirnya Jadi tempat gigs Tempat gigs Tapi itu sebelum pandemi Sebelum pandemi Sebelum pandemi ya Dulu sampe apa ya Ada giant step ya Si siapa lagi tuh Orkestra tuh siapa tuh Si Aduh udah lupa namanya tuh Siapa tuh grupnya tuh Rolis Bukan Rolis Yang kuestimai ini Pancaran Sinner Patroma Pancaran Sinner Patroma Pancaran Sinner Patroma PSP Iya PSP Sampai Oming juga datang Oming juga datang Ya masih kengnya dia kan Jangan dia kan Udah gitu juga Kita waktu itu kolep-kolepan tuh Aku inget tuh waktu itu kalo gak salah sempat Bikin kolep ya Bias Itu si Hini Nektura main Bareng sama Abah Andris Sama waktu itu Yang nyanyi si C ya Oh si C Oh asik dong Bikin apa untuk mancing yang muda-muda Untuk itu juga Kolep-an Anak-anak Jadi memang dari awal Gue sama Tris tuh sering seneng banget Buat sesuatu yang Juga ada efeknya untuk yang lain Ya Jadi yang lain juga bisa gaming Apa segala macem Atau kayak disini bisa mumpul Bisa tukar pikiran Memang Dan kayak waktu itu dulu juga banyak Jadi yang muda-muda juga bisa ngobrol sama yang Jam tertanggi udah tinggi Ya iya iya Jadi kayak Tris juga kan pasti lah Jam tertanggi udah tinggi Dia bisa sharing sama yang muda-muda Betul Wah itu sangat indah Itu sangat indah itu Jadi memang selalu kita ada Itu ya Tris ya Selalu ada gitunya Iya 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 Nah kalau scene bastian ini Eee Kan udah Udah hampir 8 Atau 10 lagu gitu ya Iya iya Udah sempet Udah sempet bikin showcase belum Manggung gitu Baru banget soalnya Hah? Baru banget Baru banget ya Adi Jadi kalau Jadi kita mendingan fokusin dibikin albumnya dulu Oke Baru nanti Secara band scene bastiannya sih belum Oke Baru juga Oke Gigi nya ada sih Cuma belum yang itu tadi Kita kan orang lapang ya Iya Tapi gigi kecil udah sempet ada Ya pernah Sempet ada ya Sekarang lagi konsentrasi biasin lagunya gitu Lagi proses nih ya mudah-mudahan Proses kalian dibikin ini sih Van Teteplah Harus ada bentuk fisik gitu kalau gue sih Iya Yang lo mau bakal bikin Bikin format CD dululah CD Sekalian ntar ke Jerman Mau cari pabrikan vinyl juga Vinyl ya oke Doakan 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 Amin 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 Nanti gue juga Ntar gue sharing juga Ada temen gue juga Dia di Jepang Dia di Jepang Dia di Jepang Dia bisa Produksi Vinyl Dengan harga murah Tuh Ntar gue Ini namanya The Power of Silaturahmin Nah Itu dia Betul Betul Semua temen-temen udah tau kan Scene Bastian Sebentar lagi nih bakal keluar nih Ngeri nih Gue aja Gak usah kan lu Gue aja penasaran pengen tau kayak gimana Pertama itu Lagu musiknya kayak gimana Yang kedua gue pengen tau Stage actnya mereka kayak gimana sih Apa sih ekspresi seperti apa sih Scene Bastian Itu yang gue pengen tau Sukses bro Thank you thank you thank you Mantap Semuanya kok Menemukan kejutannya Siap Thank you Thank you Thank you Bas Wah Gila Gue jadi penasaran gue Saya penasaran Harus penasaran Harus penasaran ya Dia berarti sebagai Sebagai landlord Tapi dia Dia juga ngumpulin gitu Semuanya temen-temen Temen-temen disini Ya karena biasa kalo di Bandung begitu sih ya Memang memang begitu ya Yang tradisi ngumpul Mungkin kena kotanya pun kan kecil Iya betul Kita mau nongkrong di cafe Menongkrong di toko Di acara apa Di toko apa Event ke yang Kelas Pinggir jalan Itu apa bahasa ininya Kelas loakan pun Iya Selalu ada gitu loh Iya 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 Apalagi beberapa yang misalnya demen musik lah Mau cari kaset bekas CD bekas Kalo di Bandung tidak harus selalu Harus di toko kaset kalo dulu ya Iya 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 Sekarang online Di tempat gitu ada aja gitu loh Malahan kadang Nemu beberapa yang unik Di sini ya Yang tidak dijual di toko standar gitu loh Ini lo bisa gak Cerita Cerita Kan ini kan ada banyak item kan Ini action figure nih Ini action figure Lo bisa cerita gak kayak misalkan apa ya Kiss Ya kiss Kalo kiss orang udah pasti tau lah Ini dia pake baju kiss Belum lagi ini Nah Ini bass paling berat nih ya Bass paling berat nih Gila Lo dapet aja kayak gini Lo karena emang suka kiss banget ya kan Suka aja sih Ini baju kiss Ini jean Simon Ini dia Sebenernya Kalo lo tau ini merknya apa ya Aslinya Si merk bass yang model ini nih Kadang ada yang Apa dia bikin di partir Partir to Kalo yang masuk kesini kan Court ya Court ya Kalo dia keluar sih Yang gue pernah lihat Jepang pun Bukan itu juga Bukan itu juga Dia custom ya Pastinya Yang pastinya seorang Jen Simon sih Nah Kalo kayak Paul Stanley kan Sudah pernah lah di Washburn Ya Ibanesa Nah Kalo dia Rada unik tuh Kalo Apa namanya Kalo ada Bruce Lee Bruce Lee Kenapa lu suka Bruce Lee Bruce Lee Bruce Lee demen Emang dari kecil Apalagi angkatan gua Kalo udah dicekokin kali ya Dicekokin ya Nah gua tuh emang demennya begitu Selain demen filmnya Jadi agak nakal Harus ada si merchandise lain gitu loh Kalo gak teaser Action figure Samdaipun gua pingin Punya museum yang Cuman bukan ngomong misalnya cuman vinyl gitu Misalnya ada vinyl Cuman ada action figure nya Ada apapun lah yang berbawa satu band itu apa sih gitu Itu gitu Jadi guys Ini Barang-barang yang ada disini Koleksinya Trisno Ini juga Siapa yang Suka Atau tertarik Ya Bisa silahkan Tokul apa ini namanya ini Asagaya 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 ingat asagaya Instagramnya adalah Asagaya store Asagaya store Bisa dikontak Lihat pilih barang-barangnya Pokoknya ini Harga pandemi kali ya Apa gimana Gampang Harga Indonesia Harga Indonesia Harga persahabatan Iya Terus kalau Vinyil nih Kalau Vinyil nih Siapa sih tokohnya Vinyil ada Aku sendiri kan Ada juga Vinyil berapa Cuman ada orang ekspor juga Jadinya gabung Dia sebenernya punya toko juga Namanya ada Pak Rudy ya Punya toko juga Cuman itu tadi Karena Pas kita buka disini Yaudah Gue juga disitu ikut lah Ngomong aja ya Kita bisa aja gak? Bisa banget Asik Pak Rudy Pak Rudy mari kita jamming Mari kita jamming Pak Rudy Nah ini Coba setem dulu ntar Super natural Aduh jadi kayak Apa gitu ya Pak Rudy Tadi kan Om Teh sudah Udah ngobrol Tentang Action figure segala macem Ini Ini ada Vinyil Vinyil Karena tokoh jagoannya nih Pak Rudy nih Gimana nih Pak Rudy Gimana sih Gue juga masih belajar Sama juga sih Belajar ngumpulin terus Belajar ngumpulin Belajar ngumpulin Belajar ngumpulin Iya Terus Ada kategori khusus gak Untuk vinyil-vinil ini Misalkan Ini Saya Vinyil untuk Vinyil Indy Apa semuanya Gimana Kalau gue lebih cenderung Karena Anak-anak sekarang ini kan Multi ya Mereka tuh nyarinya apa aja Jadi gue Blasin aja Enggak gue jendri-jendri Oh semuanya Oh semuanya Biar mereka tau juga lihat Oh paling dia nanya Ini band apa Ini apa apa Jenis musik apa Baru kita jelasin Oke Berarti itu ada kurun waktu Antara Untuk band ini nih Band tahunan Tahun berapaan gitu Iya Sekitar band Sampai tahun berapa gitu Iya Banyakan Kalau yang 2010 ke bawah itu Banyakan Reissue Reissue Di ulang loh Di ulang ya Di Cetak ulang Cetak ulang Di remaster lagi lah Mereka karena kan Formatnya sekarang lebih banyak digital Kalau dulu kan masih Analog tuh digital Sekarang digital tuh Dibalikin kan Dibalikin Kalau Pembeli sih unik ya Kadang ada yang umurnya itu Millenial Iya Tapi malah nyarinya barang yang super jadul Yang gue sendiri gak ngalamin Kita juga gak tau ya Itu gitu loh Jadi kalau anak sekarang itu Mode nya tuh Gaya ketua-tuahan Kalau kita kan Yang tua Gaya kemudah-mudahan Nah itu Jadi udah kebalik-balik gitu Ya itu dia Emang begitu Kolaborasi taste berarti Yang muda suka tua Yang tua jadi dia suka muda Hahaha Kang Dari Dari semua Pinjil ini Ada gak salah satu Dari 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 ini yang Istimewa Ini gue kebetulan bawah ya Tapi cuma disitu nih Gapapa 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 Ini malaysia Ini malaysia Ini agak susah juga Namanya Suryabuti Suryabuti Ini kalau anak-anak kan patokannya Disco Ini malaysia Ini malaysia ya Kalau anak-anak patokannya disco Ini harganya hampir 3 juta Ini? Single doang Ibu Ijinkan aku pergi berjuang Wow Sudah juga Sudah judulnya Restu Ibu Doa Ibu Doa Ibu Ya kayak gitu Rumah Makan Padang Ya terus Ini Mas Ini Pomo bersama The Pros Jadi ini judul lagunya dulu tuh yang hit adalah Timang Timang Ini Timang Timang Itu? Itu yang paling top Iya Oh gitu Ini Pomo Oh anakku sayang Oh si Pomo ini nih Ini Seksephone Ini Masih Breury Oh Breury dia ya Breury pasal lima Ini mas standar sih ya Ini penyanyi dulu Rahmat Kartolo Sejadi kain mana Oke Asli Ibu Ini ada Kuti Subarjo Ini 10 in bentuknya Ini rekaman rekod di Indonesia awal-awal nih Guys Gila Gue Yang Tertarik tuh gak apa Pomade nya nih Merk apa Iya Bener Sama jambulnya Jambul ala view nih Jambul Terus ini juga kan Band nya Namanya juga aneh-aneh Ben Cek King Oh Ben Cek King ini Di bawah pimpinan Cicip Cicip Emang cicip-cicip Cicip Cecep mungkin ya Salah cetak kali ini Ben Cek King itu Kalo gak salah Ini ngetop loh Betul 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 Nah Kalo yang ini Ini lebih unik lagi ya Ini Mould Mould itu cetakannya Piringan hitam Cuman disini ada tulisannya Di Tahun 55 Ini RIS ini tahun 50 Ini kan Direkamkan Kedalam Kedalam Piringan hitam Piringan hitam Piringan hitam Jumat 17 Maret Pada saat Men Menyiarkan Menyiarkan Ikhtisar Warta Berita Pukul 22 Dari Pusat Perkabaran Radio RIS Republik Indonesia Serikat Ngeri Tahun 49 ini Berarti Nah Ini Mould Ini Cetakannya Jadi Nanti Ini dihilangin Dulu Ini Hanya untuk sampling Moulding 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 Kalau misalkan Dibikin Piringan hitam Ada suaranya Ada Begini juga ada suaranya Sebetulnya Cuman Gak bagus Nah Lapisan ini Nanti bisa dihilangin Dulu Baru jadi Dicetak Kayak Kedonat Kedonat Dibikin Ini Satu side Ini Sumpahnya side Side B Ada Cuman lebih hancur Wah Tapi Masih bisa Kayaknya Nah Itu Tadi Arista Birawa Arista Birawa Itu Sampai Berapa harganya Ada yang jual 40 40 juta Nah Arista Birawa itu apa Ini teman-teman Teman-teman kita Belum ada yang kenal Arista Birawa itu Band apa Arista Birawa itu Band Sekedilik Pop Dari Jawa Timur Nah Oke Itu salah satu personilnya tuh Kalau yang masih gua inget itu namanya Udin Shah Udin Shah Oke Udin Shah Kayaknya pernah di Deloitte juga ya Atau pernah dia jadi musisi jazz juga Hmm Itu salah satu yang Plat yang masih banyak dicari juga Pemilatnya Nah ini ada lagi Musika juga Ini KPJ Wah KPJ nih Si Anton Baret dong nih Iya Anton Baret Anton Baret Terus Almarhum Biola tuh Eko 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 Partitur Disini juga Iwan Fals Ada Iwan Fals juga KPJ Ini keluaran musika ya Nah musika Musika Cuman aslinya ini Kaga ada cover Karena memang hanya untuk Promo Nah yang gua bilang itu Biar mereka gak nyetel Kaset gak ribet Jadi dikasih lah ini Kan Khusus Untuk radio Tidak dijual Oh Jadi dulu tuh Tapi ini masih bagus banget ya Iya Oh dirawat banget ya Dirawat Digosok Uff Sudah untuk dijual Sudah untuk dijual Tapi Mawesnya dijual aja Hahaha Kalau harganya cocok Jual Tapi karena pandemnya dijual lah jadinya ya Hahaha Hahaha Dan ini yang paling seru nih Kalau Khusus Gua paling demen ini Lu liat sih Oh Lagipada ngapain nih Ini Mas Tony lagi ngapain nih Ini album apa? Kalau mau berapa? Kalau mau 2 Oh Ini apa? Khusus 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 Kayaknya lagi Berbuat Fotonya lagi berbuat Kenakalan gitu loh Cuman kita gak tau Nanti kita tanya Pihak keluarganya Mungkin bener Mungkin ditanya Iya Ini kira-kira ngapain nih Lagi ngapain nih Terus ini juga salah satu perodi ke 80an Gito Rolis Wah Cuman single Ini hanya Dicetak di Malaysia Di Malaysia Di Malaysia Ini cuma satu Cuman satu lagu Dua lagu Nona Apa kabarmu Nona Apa kabarmu Asik Disco 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 Tapi udah mulai rekaman Eh sorry Belum 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 Saya belum Belum Disling Tapi udah dipotload Maksudnya Udah dipotload Ngiringin Gito Rolis Manggung nih Manggung Di drive-in Ancol Tiba-tiba Ampli bus jebol Ampli bus jebol Ampli bus jebol Tep Gak ada Pas lagi jalan ya Lagi jalan Tiba-tiba berhenti Lagi Terus Si Gito Rolis Tunjuk drum Beat Duk 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 Dari ujung sana Gito Rolis tuh ya kan Dari ujung sana James Brown James Brown Udah bulak-balik 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 Basnya belum nyala-nyala Kayaknya Sejak saat itu Dia udah sebol banget Ini siapa sih Ini pemain bass Ngehe banget pemain bass Dari tadi mati Terus gak nyala-nyala Akhirnya mungkin Itu yang bikin dia tobat Kayaknya itu sih Jangan-jangan itu ya Boleh juga Dulu tidak Nah ini agak seru Pop Indonesia Volume 1 Roma Irama Pop Indonesia Volume 1 Roma Irama Pop ya Pop dihitungnya Pop Tapi memang pop Lagunya pop Lagunya pop tapi Iya Tapi cengkoknya tetep Melayuannya ada Pop Melayu berarti Engga Gak ada gendang Roma Irama gak ada gendangnya Gak ada Ben 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 Langka Langka nih Ini cuma ada disini nih Apa namanya Asagaya Asagaya Ingat tuh Asagaya Tapi gaup covernya serem banget loh Macan nih Macan Macan Mas Tahun sekarang kan tahun Tahun macan Ini cocok sama Hong Sui nya nih Jadi kalau mau punya Hong Sui bagus di tahun 2022 ini Hah ini dia Pop Indonesia Volume 1 Roma Irama Terlalu Kan Makasih banyak Kang Oke Sama-sama Mudah-mudahan ini Kolaborasi Ini yang bisa Bisa Apa menginspirasi temen-temen Terutama saya juga Terinspirasi juga nih Gitu Karena pandemi ini Kalo gak kolaborasi Gak bakal bisa jalan Bener Kang Thank you banget ya Kang Sama-sama Siap Thank you kan Ya Tris nih mumpung belum lupa Oh iya iya Ada Ada gift buat lo Ini dari speaker Niko Oh Ini joint brand antara speaker Dan speaker Niko dan slang Oke 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 Ini khusus buat lo karena lo pemain bass Jadi nyalakan bass lo Nyalakan bass lo Nyalakan bass lo Banyak nih gue dikasih waktu di Asagaya Dikasih penjelasan tentang ada apa aja disini Dikasih lihat nanti temen-temen Di rumah juga bisa lihat Tadi kan udah pada lihat tuh Ada apa aja nanti bisa kelihatan semua Masih wajah ya Trisnya Asik Sehat-sehat Siap Thank you Assalamualaikum Taraf